Al-Fatihah Jangan menguji Allah Jangankan Allah Hamba saja Ulama saja kita tidak boleh menguji Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama Kepada guru Pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru Itu adab mencari ilmu Tidak boleh Sengaja nanya Saya mau nanya Coba sebutkan ayat ini Jadi kayak ujian ya Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini Ngetes guru hanyalah gurunya Sedangkan kita mendengar Kemudian berusaha untuk mengamalkan Makhluk saja tidak boleh diuji Apalagi Allah SWT Kalau kita mau berprasangka baik Prasangka baik yang utuh Ya Allah Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah SWT Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku Sehingga kalau kita yakin sama Allah Sebesar apa keyakinan kita Sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita Kalau kita pengen melihat keajaiban dalam hidup kita Berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib Kok kamu tenang-tenang aja sih Kan ada Allah Ya sih ada Allah Tapi kan Nah yang bilang tapi Maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya Yang bilang cuman Yang bilang alasan-alasan yang banyak Berarti dia gak bakalan pernah melihat Hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya Kalau dia pengen melihat hal yang ajaib Dia gak boleh bilang tapi Dia cukup bilang Hasbi Allah Cukup buat saya Al-Allah Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya Kok gak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia Padahal dia udah sering bilang Hasbi Allah Kita gak tau Dia tau Kita gak ngerasa Dia yang ngerasa Ada teman kita nih Lagi diuji dengan ujian yang sangat berat Sakitnya parah Tapi lisannya selalu berzikir Hasbi Allah Hasbi Allah Allah syafi Dia terus memuji Allah Kita yang gak dengar Bertanya Dia tuh udah sering berzikir loh Kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga Suka gitu kan Dia itu udah sering berzikir loh Kok hutangnya belum lunas-lunas juga Dia itu udah sering berzikir loh Kok masih jomblo juga Ada yang ngerasa kayak gitu Karena kita gak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu Bukan dengan mencabut masalahnya Yang lebih hebat lagi Allah menolong seseorang dalam masalah Dengan cara menguatkan hatinya Dalam menghadapi masalah Masalahnya gak diangkat sama Allah Tapi hatinya dikuatkan Sehingga dia tidak pernah mengeluh Gak pernah berputus asa Gak pernah menjadi orang yang lemah Kemudian Pundung kepada Allah Enggak Berarti Allah sudah menolong hatinya Dan buat dia Itu kadang lebih baik daripada kita Yang hanya menonton dari luar Kenapa dia masih bertahan Kenapa dia masih kayak Wajahnya kayak gak Apa Kesakitan Kenapa dia kayak gak pernah ngeluh Kalau kita jenguk dia ke rumah Dia gak pernah ngeluh Justru kita yang ngeluh Justru kita yang malu Karena merasa Kita lebih banyak mengeluh daripada dia Lihat aja saudara-saudara kita yang Sedang diuji oleh Allah di Syam Di Suria Apakah Allah mencabut Peperangan dari sana Sehingga mereka tiba-tiba merdeka lagi Seperti dulu Tahun 2000an Enggak Terus apakah Allah gak nolong orang Suria Nolong banget Gimana cara Allah menolong orang Suria Dikuatkan hati mereka Mungkin kalau kita berada di posisi yang sama Dari dulu kita udah putus asa Berat banget kan ujian di Suria Anak kecil yang harus jadi Ayah dan ibu buat adiknya yang masih kecil Padahal dia juga masih SD Tapi udah jadi orang tua buat adiknya Anak kecil yang tangan dan kakinya putus Karena tertimbun dengan Reruntuhan bangunan Lalu harus diamputasi Harus dijahit lukanya Tanpa ada obat bius Apa yang dia baca Dan menahan rasa sakit Dia baca Al-Quran Lagi dijahit nih Lukanya yang menganga Dijahit Gak pake obat bius Biusnya apa? Membaca Al-Quran Apakah kita bisa membius diri kita Dengan membaca Al-Quran? Bisa Bius total Begitu baca Al-Quran Ngantuk langsung ya Kalau bius lokal belum bisa Bius total ya Duh gak bisa tidur Terus ngapain? Dengerin Al-Quran Langsung tidur Kalau sahabat Nabi Dengar Al-Quran Gak bisa tidur Kalau kita gak bisa tidur Dengar Al-Quran Kebalikan dari sahabat Nabi Umar itu kalau lagi malam Baca Al-Quran Pasti gak bisa tidur Kita kalau gak bisa tidur Pasti baca Al-Quran Langsung tidur Kadang-kadang baca Al-Quran Baru bismillah Udah tidur Apalagi di dalam Solat Kalau imamnya bacanya panjang Itu obat Bius banget tuh Langsung pada tunduh kan ya Begitu kita dengar Bacaan Al-Quran Apa yang membuat Mereka kuat Pertolongan Allah Saat dijahit Lukanya Mereka baca Bismillahirrahmanirrahim Aliflamim Sambil dijahit Dhalikal kitabu La rayba fi Hudallil muttaqin Dijahit Lagi dijahit Dan bukan satu luka Ada beberapa luka Di sekujur tubuhnya Al-Ladzina yu'minuna Bil ghaibi Wayukimuna Assalah Wayukimuna Assalata Wamimma Razakunahum Coba lihat Itulah pertolongan Allah Untuk anak-anak ini Allah tidak mengangkat Luka mereka Allah tidak mengangkat Kezaliman Dalam kehidupan mereka Tetapi Allah Menguatkan hati mereka Dan itulah penjagaan Allah kepada mereka Sedangkan orang yang Tidak dikuatkan hatinya Baru juga diputusin Sudah bunuh di Bunuh diri Gagal pula Kalau bunuh diri Berhasil Masih mending Bunuh diri Gagal Loncat dari Apa Jembatan Kesangkut Misalnya Gak enak banget kan ya Ada dulu yang Pengen bunuh diri Karena Ditolak Sama ceweknya Kebetulan Di depan rumah ceweknya Ada lagi Truk Lagi berhenti Terus dia balapan Sengaja Nabrakin dirinya Ke Truk yang lagi berhenti Tepat di depan rumah ceweknya Kenapa Pengen nunjukin ke ceweknya Aku gak bisa hidup Tanpa kamu Coba Kenapa bisa kejadian Kayak gini Karena hatinya Tidak dikuat Dikuatkan Kenapa ada orang yang Berkali-kali diputusin Tetap aja datang lagi Datang lagi Datang lagi Kuat banget tuh hatinya Berkali-kali diputusin Datang lagi Bukan datang ke yang lain Datang ke yang sama Sampai orang yang putusinnya Yang putus asa Memutuskan Akhirnya menerima Nah disini berarti Bukan soal layak dan tidak Soal siapa yang paling sabar ya Kan kata Umar bin Khotob Rahasia kemenangan Dalam satu pertarungan Ini yang ngomong Jawarannya ya Umar bukan saya Kalau saya mungkin Bukan petarung Kalau Umar kan petarung Dia ngomong apa Rahasia kemenangan Dalam satu pertarungan Bukan teknik Bukan kekuatan fisik Tapi ketahanan Kesabaran Siapa yang paling sabar Dia yang akan menang Siapa yang paling sabar Sampai ronde 10 Maka dialah yang Yang menang Begitu juga dalam kehidupan Siapa yang paling kuat Dialah yang akan sukses Yang paling sabar Ternyata kadang Allah menolong kita Bukan dengan cara Buat hidup kita Tidak ada masalah Justru kadang Masalah itu kuliah Buat kita Masalah itu nyantri Buat kita Masalah itu kursus Buat kita Biar kita Mengerti kebaikan Mengerti artinya Menjadi orang yang tangguh Tapi Allah kuatkan hati kita Sehingga kita Berbaik sangka Jaga Allah Allah jaga kamu Berbaik sangka kepada Allah Misalnya Lagi ada musibah Oh Kayaknya Allah Mau ganti yang lebih baik Kayak gitu Ada musibah Langsung berbaik sangka Allah mau ganti yang lebih baik Istri saya Istri ya Istri saya tuh Salah satunya Dan beliau Aktivis Mengurus pasien-pasien Kanker Yang kurang mampu Di Bandung Jadi kita punya Namanya rumah teduh Menampung Ada sekitar 6 rumah Menampung Lebih dari 70 pasien Termasuk ada yang Dari Garut Dari Tasik Dari pelosok-pelosok Bahkan ada yang Dari Garut bagian selatan Yang kemarin Sempat kita anterin Udah meninggal Pake ambulan Dari Bandung Ke rumahnya itu 12 jam Karena pertama Udah sampe di jalan raya Harus digotong Gak bisa naik mobil Ke atas Ke bukit gitu Digotong Gotongnya aja sejam Kalo pake motor Gak mungkin kan Bawa tandu kan Pake motor Gak mungkin ya Tapi kalo temen-temen Anak-anak motor Kayaknya bisa nih Ngetrik ya Bawa Kalo kita gak bisa Akhirnya ditandu Sejam naik ke atas tuh Nah Kemarin ada kejadian Di salah satu rumah Teduh Untuk nampung pasien-pasien Yang kurang mampu Bersama keluarga mereka Ada satu pasien Nyamar Dia pura-pura sakit Terus tinggal disitu Sehari Tiba-tiba Malam hari Dia hilang Semua HP-HP Keluarga pasien Diambil Diambil Dibawa lari Mencuri HP pasien Kanker Kurang mampu Coba kurang apa dosanya tuh Mencuri HP Nyopet HP orang di mal Masih mending Dosa lah ya Tapi gak dosa Segede itu ya Gak berlipat-lipat Ini dosanya apa Mencopet Mengambil HP Pasien Keluarga Pasien Kanker Kurang mampu Yang di HP itu Satu-satunya alat Untuk komunikasi Ngurus Pengobatannya Kita nelfon mereka juga disitu Nelfon dokter Lewat HP itu Diambil sama dia Hilang sekitar 5 HP 5 pasien Langsung kita coba Snapgram Di sosial media Dalam hitungan jam Allah ganti HP Yang lebih bagus Jumlahnya 2 kali lipat Itu juga kita stop Kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya Bisa jualan HP itu Kita taruh Instastory Kita butuh HP nih Ada 5 pasien kita Yang kehilangan HP Dalam satu musibah Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik Ternyata langsung pada Ngejapri Saya ganti Saya ganti Bukan HP bekas HP baru Yang harganya Mungkin lebih mahal Berkali-kali lipat Dari yang hilang Dan jumlahnya Berkali lipat Dari yang hilang Hilang 5 Yang udah terkumpul Dalam hitungan Satu jam 10 Itu langsung kita stop Kalau enggak bisa 100 tuh Lumayan kan Bisa buka lapak lagi tuh Nah ternyata Benar Kalau kita berpersangka Baik ke Allah Akhirnya mereka Pas dikasih HP Yang baru Bingung Pak nih gimana Cara memakainya nih Karena HP yang mereka Selama ini kan Yang HP hitam putih Yang agak gede Yang bisa ngelemparin Maling ya Sekarang HPnya Slim Warna Bisa selfie Mudah-mudahan sih Enggak sibuk selfie Nah Alhamdulillah Dikasih yang lebih baik Coba berpersangka aja Sama Allah Dan itu mudah banget Bagi Allah Saya juga pernah hilang HP Malam-malam Mau ada acara Tahajud bareng Bangun tidur Karena udah telat Bangunnya Acara tahajud Jam 2 Saya bangun di rumah Jam 2 Kan telat banget tuh Berangkat ke tempat Masjidnya Setengah jam Paling cepat Akhirnya karena Panik Saya ambil HP Jatuh Pas jatuhnya itu Bagian layarnya Langsung pecah Gak bisa lagi Dipakai digit Wah HP saya hilang Langsung doa Allahumma Ajurni fi musibati Wakhluf li khairam minha Ya Allah Beri saya pahala Dalam musibat saya Beri saya ganti Yang lebih baik darinya Waktu itu HP saya HP harga 2 juta Paginya Jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 Yang waktu itu Harganya masih 10 juta Coba Langsung Cash langsung Dikasih sama Allah Gimana caranya Allah yang punya cara Dan kita gak harus Tahu caranya Karena ayatnya juga Dari jalan yang Allah Yang kalian tuh Gak pernah duga Terasangka baik Sama Allah Ditolak Oh berarti Akan Diberikan yang lebih baik Dari ini Ditolak lagi Oh berarti lebih baik lagi Cari lagi yang lebih baik Ditolak lagi Makanya nyarinya yang terbaik Begitu ditolak Allah berarti akan Menggantikan yang lebih baik Dari dia Itu ada cewek Masya Allah Berhijab Hafal Al-Quran Juz 30 Lancar Ini kayaknya Tipe saya banget nih Jadi saya Gak perlu repot-repot Ngajarin Al-Quran Ke anak saya Udah ada mamanya Ini kayaknya Cewek yang setia Keibuan Kayaknya dia Gak seneng Keluar Lebih seneng Di rumah Pas banget Dengan tipe kita Misalnya Ternyata pas datang Ditolak Maaf Saya udah tunangan Lagi-lagi kayak gitu ya Gak survei dulu sih Langsung dateng aja Karena gak ada surveinya Datang ditolak Oh Mudah-mudahan dikasih yang Tadi Juz 30 Karena agara ditolak Dikasih yang 30 Juz Tapi sekarang Masih Juz 30 juga Bertahap Pas udah nikah Nanti dia Hafal Al-Quran Jadi 30 Juz Bisa kayak gitu Bisa banget Kerjaan Ada satu kerjaan Yang kita gak berhasil Satu usaha nih Lagi mulai usaha-usaha kecil Modal sejuta usaha Ternyata Ada yang gak jujur Kita ketipu Gagal Jangan langsung Berburuk sangka Ke Allah Apa maunya lagi Allah nih Saya kan Melakukan usaha ini Gara-gara Saya meninggalkan riba Masa saya meninggalkan riba Tapi malah makin sulit Kayaknya Allah gak rela ya Saya mau hijrah Yaudah deh saya balik lagi Malah saya juga sama Allah Kayak gitu kan Berarti kita sudah Berburuk sangka Kepada diri kita sendiri Harusnya Oh Allah gak mau Ngasih saya rezeki yang receh Kayak gini nih Makanya dibikin ini Ada masalah dikit Dikasih rezeki yang lebih besar Usaha lagi Darimana Kan udah habis modalnya Bukankah Allah Maha kaya Bukankah Allah Alam Yajidika yatiman Fa'awah Wawajadaka Dholan Fahada Wawajadaka Ailan Fa'agna Tinggal kita yakin aja Dan berbaik sangka Kepada Allah Makin yakin Dan makin berbaik sangka Makin Allah Nunjukin hal-hal Yang ajaib Dalam hidup kita Saya sering cerita Pasti teman-teman Mungkin sebagian Pernah dengar di Youtube Gimana saya ngebuktiin Kebesaran Allah Dengan sedikit mengambil Resiko Gambling Yaitu berangkat ke luar negeri Gak punya modal sama sekali Gak bawa duit Satu rupiah pun gak bawa Berangkat ke luar negeri Terus apa keyakinan saya Baik sangka kepada Allah Saya cuma berbaik sangka Waktu itu Allah di Indonesia Sama Allah di Mesir Itu sama Beda gak Allah di Indonesia Dengan di Mesir Sama kan ya Terus Yang ngasih makan kita Di Indonesia Allah Berarti yang ngasih makan Kita di Mesir Allah juga Yaudah Berarti gak ada masalah Orang yang ngasih makannya sama Kecuali Yang ngasih makannya beda Di Indonesia yang ngasih makan Ayah Berarti di Mesir harus cari Ayah Mertua Ayah bukan pemberi makan Tetapi Ayah yang Dengan lewat dia Allah memberi kita makan Tapi punya cara yang lain Allah lah pemberi makan Akhirnya saya berangkat Allah di Indonesia Dengan Allah di Mesir Sama Apakah Allah akan Mengecewakan Hambanya yang berbaik Sangka Enggak Ternyata terbukti banget Teman-teman Saya malah merasa Sangat diperlakukan Dengan istimewa oleh Allah Sepanjang perjalanan Sampai pulang lagi ke Indonesia Gak kelaparan sama sekali Ikhtiar Ikhtiar Cuman kadang kita ikhtiar Habis-habisan Kalau Allah mengatakan Tidak ya tetap aja Gak bisa Ada juga orang yang ikhtiarnya Biasa-biasa aja Allah bilang Ya Dapatnya lebih Dari apa yang diikhtiarkan Saya jual baso Jual doang Yang masak teman Karena saya gak bisa masak Saya bilang ke teman Eh lo masakin baso Nanti biar gue yang jual Nanti bagi dua Lo 30% Saya 70% Oh iya boleh-boleh Dia masak Terus saya jualan Baso Ke warga Indonesia yang ada di Mesir Plus warga Malaysia Karena Malaysia lebih banyak Daripada Indonesia Indonesia Sekitar 3 ribu Malaysia sekitar Eh Indonesia sekitar 6 ribu Malaysia sekitar 12 ribu Bukal lipat Jumlah mahasiswa Malaysia Jualan Lagian kalau orang Malaysia Mungkin karena gak terbiasa makan baso Gak bisa ngebedain baso enak dan gak enak ya Jadi lebih aman nih Jangan jual baso ke orang Bandung Ketahuan banget Gak enaknya Karena orang Jawa Barat kan banyak jual baso tuh Oh ini gak kayak baso di tempat saya Jual baso ke mereka Dan saya ngasih jumlah Pentol basonya Tergantung mood Kalau orangnya kayaknya nyaman nih Enakan nih Kasih banyak Kalau orangnya nyebelin Kasih aja 2 Cukup lah Datang wajahnya cemberut gitu Mau apa? Beli baso Oh iya 2 kasih aja Terus temennya Mas Iya Mau apa? Mau beli baso Boleh? Oh boleh Kasih 10 Akhirnya pas makan berdua Ngeliat sebelah Kok beda? Beda amalan Rugi kah? Gak rugi Untung juga gede Masuk catering Jual dolar keliling Terus Pokoknya ada adik-adik kelas baru datang Langsung dipalakin Dolarnya sini Langsung kasih dengan Pond Mesir Dolar, dolar, dolar Dalam sehari bisa dapat 1000 dolar Lumayan Sampai akhirnya Setelah saya berangkat ke Mesir Justru nafkah keluarga saya Lebih lancar daripada saya di Indonesia Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain Kirim dari Mesir Dari mulai di ASD SMP SMA Dibiayain Terus ibu nanya Saya nanya ke ibu Mak Kan di Aceh Mak Mak butuh apa di rumah? Kalau abang ada duit lebih Mak pengen beli kulkas Karena seumur-umur saya Kita belum pernah punya kulkas sendiri Rumah juga ngontrak Kalau Ramadan itu Ngambil es dari rumah tetangga Nah ini mau Ramadan nih Pengen punya kulkas sendiri Oh boleh mak berapa? Berapa ajalah? Yang lima juta juga gak apa-apa Kata mak Kemahalan Akhirnya saya kirim Sejuta setengah Beli kulkas yang satu pintu Yang kecil Bahagia Mak butuh apa lagi? Ya ini adik-adik Baju lebaran belum dibeli Kirim baju lebaran Mak butuh apa lagi? Ini uang kontrakan Bulan ini belum bayar Kirim Ternyata benar Kalau kita berbaik Sangka ke Allah sekali Allah akan ngebalasnya Minimal Sepuluh kali Sampai menikah disana Punya anak disana Pulang ke Indonesia Saya sering gambling Dengan cara berbaik sangka kepada Allah Tapi jangan gambling sesuatu yang Allah gak janjikan ya Saya berbaik sangka ke Allah Berdiri aja di rail kereta Pasti gak akan ditabrak lah Allah gak pernah bilang Siapa yang berdiri di rail kereta Akan aku tolong dan tidak akan ditabrak Gak ada janji Allah kayak gitu Ada gitu ayatnya Coba gambling ke yang ada ayatnya Siapa yang bertakwa Pasti akan aku kasih jalan keluar Siapa yang bersabar Pasti aku berikan pertolongan Siapa yang sholat Pasti aku akan membantu dia Yang Allah udah janjiin Maka gambling lah dengan hal itu Ambillah resiko Dengan janji-janji itu Tapi kalau Allah gak ngejanjiin apa-apa Jangan ambil resiko Karena Allah juga gak punya perjanji Perjanjian Siapa yang loncat dari tower Pasti akan selamat Gak ada ayatnya Gak ada hadisnya Siapa yang minum racun Gak apa-apa Karena dia minum racunnya ikhlas Gak ada minum racun ikhlas Ini teman-teman Berbaik sangka kepada Allah Maka kita gak bakalan kecewa Ada masalah apa aja Balikin lagi ke Allah Oh ini kayaknya Allah pengen ngasih kebaikan Yang baik-baik aja yang dipikirin tentang Allah Begitu sekali kita berburuk sangka Oh ke Allah Sekali itu kita telah Memberikan kesempatan buat diri kita Untuk celaka Atau mendapatkan kerugian Aku tergantung Perasangka Hambaku Kepadaku Makanya cerita yang paling populer Yang kita baca di Al-Quran itu Ketika Nabi hijrah ke Madinah Apakah perjalanan hijrah Nabi mudah? Gak Jadi kalau kita ngerasa Perjalanan hijrah kita itu gak mudah Berarti kita juga ngerasain Apa yang dirasakan Nabi Muhammad S.A.W Bukan kita doang yang susah dalam hijrah Nabi juga susah Padahal Nabi lebih dekat ke Allah daripada kita Yang mudah itu siapa? Umar Itu hijrah yang paling mudah Sebelum hijrah Posting dulu Besok mau hijrah Hari ini posting Captionnya apa? Wahai orang-orang Quraish Ketahuilah bahwa Saya besok bakalan hijrah Siapa yang pengen Istrinya jadi janda Anaknya jadi yatim Tunggu saya di balik bukit itu Langsung share location Bukit yang mana Umar tuh Yang posting dulu Gak ada yang berani nge-like coba Sepi aja tuh Postingan Umar Yang paling sepi tuh Gak ada yang berani nge-like Gak ada yang berani komen Diem aja Anteng Besoknya Umar Hijrah Ada gak yang berani nungguin Umar Di luar kota? Gak ada Yang berani mencegat Umar? Gak ada Karena mencegat Umar Sama aja dengan bunuh diri Ada dua orang yang gak berani Dicegat di Quraish tuh Umar sama Hamzah Sedangkan Rasul dan Abu Bakar Orang yang dianggap Lemah Walaupun sebetulnya Nabi kuat Cuman gak pernah bertarung Gak pernah mukul orang Sehingga gak ditakuti Kalau adu kekuatan Pasti Nabi itu paling kuat Cuman kan gak pernah mukulin orang Sehingga dianggap Ini mah orang gak menakutkan Kalau Umar kan sering mukul orang Bukan sering Hobi itu Sebelum hijrah Hobi mukul orang Sama kayak Nabi Musa Hobi Noel orang Noel aja mati Lu apaan sih? Eh mati Kan orang kipti kan Ditoel sama Nabi Musa Belum diapapain Baru ditakol dikit lah Udah mati Ini Umar Paling gampang hijrah itu Umar Sedangkan Nabi sendiri Yang lebih soleh daripada Umar Susah hijrahnya Harus Sembunyi-sembunyi Harus diam-diam Harus ngambil arah Yang berlawanan dari kota Madinah Kota Madinah ke sebelah sini Nabi malah perginya ke sebelah sini Bukan mendekat Malah menjauh dari Madinah Terus masuk ke dalam sebuah lubang Bukan goa Lubang Lubang kecil Namanya di atas Jabal Sur Sehingga disebut dengan Goa Sur Sembunyi berdua Ma'ubakar di situ nyumput Eh ketahuan juga tuh Takdir Allah Kenapa Allah gak buat orang-orang menjauh Biar Abu Bakar dengan Rasulullah itu Enak di dalam tempat itu Gak ada yang ganggu Sengaja Allah bikin skenario nya kayak gitu Untuk apa? Untuk tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa Buat orang yang beriman Itu gak ngaruh Mau kayak gimana juga sulitnya Gak ngaruh Yang penting Allah Ridho Itu aja yang penting Yang penting Allah bersama kita Cuma itu yang penting Sehingga akhirnya ketika orang-orang berada tepat di mulut gua Itu jarak Nabi sama musuhnya itu cuma hitungan jengkal loh Setengah lutut mereka Setengah kaki mereka itu udah kelihatan sama Nabi Kayak gini nih Tepat di depan Nabi Sampai Abu Bakar berbisik ke Rasulullah Ya Rasulullah Kalau mereka ngeliat ke bawah Pasti mereka akan menemukan kita Gimana nih Gimana nih Abu Bakar yang khawatir Abu Bakar yang takut Bukan takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya Tapi khawatir terhadap keselamatan kekasihnya Rasulullah S.A.W Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul Ya Rasulullah gimana nih Gimana nih Apa kata Rasulullah Ya Abba Bakar Lembut Nabi ngomongnya Ya Abba Bakar Ma zannuka bisnain Allahu sali suhuma Ya Abu Bakar Kenapa kamu mikir kita berdua doang Bukankah Allah yang ketiga Jadi kalau kita merasa sendiri Kenapa kita berpikir kita sendiri Bukankah Allah yang kedua Kalau kita merasa sedikit Kenapa kita berpikir sedikit Bukankah Allah itu punya banyak pasukan Yang diturunkan dalam perang badar Perang ahzab dan yang lainnya Ma zannuka bisnain Allahu sali suhuma Kenapa kamu mikir cuma berdua Padahal Allah yang ketiga La tahzan Inna Allah ma'ana Jangan khawatir ya Abba Bakar Allah bersama kita Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu Apa yang terjadi Apakah musuh kemudian Menemukan mereka Tidak Gimana cara Allah memalingkan mereka Allah palingkan hati dan fikiran musuh Gak kepikiran ngeliat ke bawah Gak pengen juga ngeliat ke bawah Ini cara Allah nih Kalau ada berita bahwa Disitu ada laba-laba Ada merpati bikin sarang Itu masih kontroversi diantara ulama Ada ulama mengatakan itu benar Ada ulama mengatakan itu daif Allahu alam Tapi yang pasti Allah memalingkan mata Fikiran dan hati musuh Dari melihat ke arah Rasul dan Abu Bakar Itulah pertolongan Allah Bukan ketemu terus tarung Musuh kalah Gak usah serepot itu Allah gak mau juga Ngerepotin hambanya Allah cuma pengen nunjukin Ke kebesarannya aja Dibuat musuh datang Sampai sedekat mungkin Ukurannya cuma beberapa sentimeter Tapi dalam kedekatan yang luar biasa itu Allah tunjukin mereka Tidak bisa ngapa-ngapain Dipalingkan aja wajahnya Ngeliat ke semua sisi Dilihat tapi ke bawah gak Kan gak masuk akal kan Kenapa bisa kayak gitu Inilah kebesaran Allah Padahal harusnya Ngeliat ke semua sisi Termasuk lihat ke bawah Ada orang gak di dalam lubang-lubang itu Gak kepikiran sama sekali Apakah satu orang musuh Ada puluhan musuh Dan puluhan musuh itu Tidak satu orang pun Yang berfikir Untuk ngeliat ke dalam lubang itu Satu orang pun gak berfikir Begitulah cara Allah menolong kita Allah bisa buat Semua hati sayang kepada kita Sehingga Allah angkat derajat kita Allah mengangkat derajat seseorang Merendahkan yang lain Tiba-tiba semuanya jadi Simpatik sama kita Respek sama kita Mudah banget buat Allah Dan kita melihat itu Dalam banyak kejadian Dalam kehidupan kita Ada orang yang tiba-tiba muncul Ada orang yang tiba-tiba tenggelam Dan itu cara Allah Ada yang orang tiba-tiba Allah buat dia terkenal Tiba-tiba orang dihindarkan Dari semua orang Tinggal sendiri Itu sangat mudah buat Allah Makanya Berbaik sangkalah kepada Allah Dalam semua urusan Sehingga ketika kita berbaik Sangka kepada Allah Allah akan memperlakukan kita Seperti apa yang kita persangkakan Jaga Allah Allah jaga kita Itu satu Hari ini dua aja nih Gimana maksud jaga Allah Sehingga Allah jaga kita Satu Berbaik sangka Kedua Arti jaga Allah Allah jaga kita Ada di Al-Baqarah Ingatlah Allah ketika kita senang Nanti Allah ingat kita ketika kita susah Itu ayatnya Walaupun terjemahannya Gak sejelas itu Terjemahannya Ingat aku Aku ingat kamu Tapi tafsirnya Maksudnya Ingat aku ketika kamu lagi senang Ketika kamu lagi lapang Ketika kamu merasa gak butuh Nanti aku akan ingat kamu Ketika kamu lagi susah Lagi sempit Lagi butuh Jangan cuma ingat Allah Pas kita butuh Sehingga nanti Allah Baru akan ingat kita Di kebutuhan berikutnya Karena Allah membalas Perbuatan kita Bukan langsung waktu itu Jadi kalau kita Mau ditolong ketika susah Jadilah orang yang selalu Mengingat Allah ketika kita senang Lagi gak ada masalah ini Tetap ingat Allah Gimana ingat Allah Ketika kita lagi senang Bersyukur Ketika dapat nikmat Alhamdulillah Ini nikmat dari Allah Diingat Allahnya itu dimension terus Detect terus Sehingga ketika nanti kita kekurangan Allah akan bilang Itu hamba aku lagi kekurangan Aku bantu deh Karena ketika aku kasih dia nikmat Dia ingat aku Begitu dia punya masalah Aku akan ingat dia Apa contohnya Contohnya Ada seorang laki-laki Ini cerita Nabi ini Hadis Tapi hadisnya dalam bentuk Cerita Ada seorang laki-laki Lagi Musafir Di zaman Sebelum zaman Nabi Mungkin di zaman Nabi Isa Atau zaman Nabi sebelumnya Tidak disebutkan Yang jelas Umat terdahulu Bani Israel Ada seorang laki-laki Lagi jalan Di tengah jalan Dia ngeliat Ada segumpal awan Yang bentuknya aneh Awan ini Awan yang sangat Gelap Warnanya Abu pekat Benar-benar Mau hujan deras Tapi ukurannya Enggak besar Ukurannya Seukuran Satu petak sawah Doang Dia perhatiin Awan kok aneh Yang lain cerah Tiba-tiba ada Satu awan Kayak gitu Enggak lama Dia memperhatikan Terdengar suara Dari langit Berbicara Kepada awan Dan dia dengar suara itu Apa kata-kata Dari langit Setelah suara ini berbunyi Awan itu pun berarak Dibawa oleh angin Berarak Laki-laki ini memperhatikan Dan ngikutin Kan tadi Apa dia penasaran kan Dia kepoin Mau kemana nih awan Ikutin tuh awan Terus Setelah sekian lama Dia ikutin Awan itu pun berhenti Di atas sebuah Petak sawah Di antara banyak petak sawah Jadi ada persawahan Awan itu berhenti Di salah satu petak sawah Tiba-tiba Turun hujan lokal Cuman di petak sawah itu aja Yang lain tetap Kering Yang itu basah Ini di tengah musim kemarau Ada awan Yang turun hujannya Cuman di satu petak sawah Diperhatiin Aneh juga nih Hujan lokalnya Sampai akhirnya Awannya hilang Hujannya reda Setelah itu Muncul seorang laki-laki Dari petani Yang datang ke sawah itu Berteriak Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian laki-laki Musafir ini pun mendekat Dia tanya Pak Ini sawah punya siapa Kata laki-laki itu Punya saya Alhamdulillah Allah kasih air Terus laki-laki ini bertanya Bapak namanya siapa Dia sebutkan namanya Seperti nama yang didengar Tadi di langit Berilah air ke dalam sawah Fulan bin Fulan Nama saya Fulan bin Fulan Masya Allah Ternyata orang inilah Yang dimension dari langit Tadi itu kepada awan Terus musafir ini bertanya Pak Dia cerita kejadiannya Tadi saya melihat awan Mendengar suara dari langit Lalu awan itu Mengundurkan hujan Hanya di petak sawah Bapak Apa yang Bapak lakukan Sehingga Allah Mengistimewakan Bapak Kenapa Allah Memberikan air Hanya ke sawah Bapak Sementara yang lain Tetap gersang Apa yang Bapak lakukan Kata laki-laki ini Kalau saya Habis panen Dapat nikmat nih Panen raya Kalau saya lagi panen Saya selalu membagi Harta saya menjadi Tiga bagian Satu bagian Saya berikan kepada Fakir miskin Sebagai bentuk syukur Ingat Allah berarti Satu bagian lagi Saya berikan kepada Keluarga saya Sebagai kewajiban Nafkah Dan satu bagian lagi Saya Jadikan sebagai modal Untuk membeli Benih-benih berikutnya Diputer lagi itu uang Ternyata Allah Ternyata Allah ritual Dengan apa yang dia Lakukan Dialah orang yang ketika Senang Ingat Allah Gak lupa sama Allah Sehingga ketika dia susah Musim kemarau Musim kering Gak ada hujan Allah ingat dia Begitulah Nabi Berkisah tentang Laki-laki ini Tentang Bap Bap syukur Di dalam Banyak cerita-cerita Ulama Berarti maksud Dari menjaga Allah Allah jaga kita Adalah bersyukur Kepada Allah Ingat Allah Ketika kita senang Ketika kita sehat Nanti Allah juga Akan ingat kita Ketika kita susah Ketika kita sakit Minimal ingatnya Dalam bentuk Alhamdulillah Ini anugerah Dari Allah Alhamdulillah Ini karunia Dari Allah Jangan lupa Sehingga Kalau kita dapat Nikmat Jangan bangga diri dulu Jangan besar kepala dulu Tapi mention Allah dulu Alhamdulillah Ini nikmat dari Allah Sehingga nanti Kalau kita butuh Allah Allah akan ingat kita Dan itu berlaku Dalam Dalam semua Masalah kehidupan kita Satu cerita lagi Gimana Allah ingat Hambanya Yang ketika normal Ingat Allah Cerita yang populer Tentang tiga orang Yang terkurung Di dalam gua Gimana mereka bisa selamat Lagi jalan Turing Tiba-tiba badai Masuk ke dalam gua Berlindung Eh karena badai Akhirnya Terkurung lah Di dalam gua Lagi turing tuh Bahkan mungkin Motornya Ketinggalan di luar Karena tadi pas Buru-buru ya Masuk ke dalam gua Motornya ditaruh di luar Terus mereka Longsor Gimana tiga orang ini Bisa selamat Dari kurungan gua Dengan berdoa Ya Allah Dulu saya kayak gini Satu Berbakti kepada ibu Kedua Tidak menzolimi pekerja Yang ketiga Meninggalkan zina Gara-gara takut Kepada Allah Artinya dulu Pernah memperbuat Baik ketika dalam Keadaan normal Beramal solih Nanti ketika Mereka susah Amal soleh Amal soleh Mereka dulu Itulah yang akan Menjadi wasilah Allah menolong Mereka Jadi jangan Beramal soleh Rajin sholat Rajin ke masjid Rajin tilawah Pas lagi ada Masalah doang Justru pas lagi Normal kayak gini nih Kelihatan ikhlasnya Kalau lagi ada masalah Kan ada maunya tuh Bukan ikhlasnya Walaupun Allah menghargai Tetap Itu kebaikan Gak akan disiasiakan Cuman Mau lebih keren Jangan pas lagi ada masalah doang Pas lagi normal Kayak lagi gak merasa butuh sama Allah Tetap rajin ke masjid Tetap sholat tepat waktu Tetap mengingat Allah Tetap membaca Al-Quran Tetap membantu orang lain Tetap berbakti kepada orang tua Sehingga kalau kita ingat Allah Ketika kita lagi normal Lagi susah Lagi suka Lagi lapang Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kita Ketika kita lagi susah Dan lagi sempit Itulah yang terjadi Dalam banyak Kisah-kisah Yang diceritakan oleh Nabi Mudah-mudahan Ini bisa jadi booster Buat kita teman-teman Kesimpulannya Satu Satu-satunya Berbuat baik Atau Habis-habisan Yang gak bakalan dikecewain itu adalah Habis-habisan kepada Allah PDKT yang gak bakalan kecewain itu PDKT-nya kepada Allah Telepon yang gak bakalan dirijak itu Telepon Allah Japri yang gak bakalan diantepin Japri ke Allah Satu-satunya Kalau yang lain Bisa aja kita dicuekin Kenapa? Mungkin dia sibuk Mungkin dia lupa Mungkin-mungkin-mungkin Tapi kalau Allah Enggak Kedua Maka dari itu Coba kita jaga hubungan kita dengan Allah Siapa yang menjaga Allah Allah jaga dia Satu Arti menjaga Allah adalah Berbaik sangka kepada Allah Allah juga akan berbaik sangka kepada dia Dua Ingat Allah ketika kita senang Nanti Allah akan ingat kita Ketika kita Susah Ketiga Sebagai penutup Arti berbaik sangka kepada Allah Allah berbaik sangka kepada Jaga Allah Allah jaga kita Sedikit lagi ini penting Ridolah dengan nikmat yang sedikit Maka Allah akan ridol dengan amal yang sedikit Memangnya amal kita banyak Man radiyabil kolil Kata Nabi Radiyallahu bi kolilim min amalih Siapa yang ridol dengan nikmat Allah yang sedikit Menurut dia sedikit Maka nanti Allah juga akan ridol dengan amalnya yang sedikit Sholat kita yang pas-pasan Ibadah kita yang pas-pasan Tilawah kita yang pas-pasan Allah ridol Kenapa Allah ridol Padahal cuma pas-pasan Karena kita juga ridol dengan nikmat Allah Di dalam kehidupan kita Yang kadang Menurut kita sedikit Padahal sesungguhnya banyak Mudah-mudahan Ini jadi penyemangat buat kita Untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kecewain Allah Maka Allah gak bakal ngecewain kita Kenyataannya sering kita ngecewain Allah Allah juga belum ngecewain kita Tapi Allah punya Batasan Kalau kita terus-terusan kayak gitu Nanti akan datang janji Allah Membalas suatu keburukan Sesuai dengan perbuatan yang buruk itu Ta'udzubillahimidzalik Barakallahu liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.